Halo Sobat Seratus, apa kabar? Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara yang didesain oleh seorang non-muslim, Friedrich Silaban. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai pada tanggal 24 Agustus 1951 pada saat peletakan batu pertama oleh Insinyur Soekarno. Pada desain arsitektur Masjid Istiqlal terdapat tujuh simbol. Simbol yang pertama, tujuh gerbang yang masing-masing diberi nama Asma'ul Husnah yang melambangkan tujuh lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam serta tujuh hari dalam satu minggu. Dua, kubah besar yang memahkotai Masjid Istiqlal memiliki diameter sebesar 45 meter yang melambangkan tahun 1945, yaitu tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiga, kubah utama yang ditopang 12 tiang besar melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad yaitu tanggal 12 Rabiul Awal dan juga melambangkan 12 bulan dalam penanggalan Islam dan juga Masehi. Empat, empat tingkat balkon dan satu lantai utama melambangkan angka lima yang menyimbolkan lima rukun Islam sekaligus melambangkan Pancasila. Lima, Istiqlal hanya memiliki satu menara yang melambangkan keesaan Allah. Struktur menara berlapis marmer yang memiliki tinggi 66,66 meter atau setara dengan 6.666 cm yang melambangkan 6.666 ayat dalam persepsi tradisional Al-Quran. Enam, Kemuncuk yang memahkotai menara tunggal terbuat dari kerangka baja besi setinggi 30 meter melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Tujuh, Adanya dua bangunan masjid yaitu bangunan utama dan bangunan pendamping serta dua kubah yaitu kubah utama dan kubah pendamping melambangkan angka dua atau dualisme yang saling berdampingan dan saling melengkapi. Langit dan bumi serta dua bentuk hubungan penting bagi Muslim yaitu Habluminallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya dan Habluminanas hubungan manusia dengan sesamanya. Itulah tujuh simbol yang ada pada Masjid Istiqlal. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!